Yang Pemirsa, PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, menggelar pertempuan dengan tokoh agama Kristen Katolik dan Protestan. Pertempuan ini bertujuan untuk fokus dalam pembinaan dalam keluarga dan menjaga keharmonisan keluarga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina Pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, telar pertempuan dengan tokoh agama Kristen Katolik dan Protestan Kota Jambi di gereja Gregorius Pals X. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi, Aridwan, pada hari Kampis 18 Januari 2024. Seripur Waningsi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meminta dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Jambi, agar dapat memberikan ide atau masukan dari pihak gereja. Selain itu, Seripur Waningsi juga berpesan untuk seluruh umat gereja dapat menangani masalah sampah, dikarenakan sampah merupakan sumbernya dari masyarakat. Maka dari itu diingatkan kepada umat ketika membuang sampah pada jadwal yang telah ditentukan dari pukul 6 malam hingga pukul 6 pagi. Hari ini, rekan-rekan sekalian, saya berserta seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi, ini diwakili Pak Sekda, Pak Staf Ahli, Pemerintah Hukum, dan juga Kampanis Pak Pol, ada pasangan kakura PNP Kutang Barun ini ya, bersilaturahmi, melakukan pekerjaan Gregorius Agung di Kota Jambi. Niat kami adalah untuk usilaturahmi, menjelaskan kasih supaya antara pemerintah dan para tokoh-tokoh agama. Dan dalam kesempatan tadi, kami minta untuk dukungannya, supaya dalam menyelenggarakan pemerintah pembangunan nanti, kalau ada hal-hal yang harus diberikan ide-ide saran masukan dari pihak gereja, baik dari gereja Pantai Kusta, Hukum Gregorius, saya minta untuk memberikan masukan dan saran. Dan pada kesempatan tadi, saya juga sampaikan, karena Kota Jambi ini menghadapi masalah-masalah yang sebenarnya masalah yang tidak terlalu, apa ya, signifikan, tetapi perlu harus sudah ditangani dan itu perlu digerakkan kepada seluruh warga masyarakat. Terkait masalah sampah, ya, terkait masalah sampah, karena sampah ini sumbernya dari masing-masing masyarakat, maka kami tadi berpesan supaya umat diingatkan kembali ketika membuang sampah itu sesuai dengan ketentuan jam 6 malam sampai dengan jam 6 pagi. Dan kami juga ingatin bahwa ada beberapa hal yang nanti harus disampaikan kepada umat berkait dengan masalah anak-anak yang bermasalah hukum di jalan karena menggunakan sepeda motor, sementara dia belum memiliki SIM. Nah, ini tadi minta supaya orang tua yang menjadi umat Kristiani ini mengarahkan kepada anak-anaknya supaya yang belum memiliki SIM ya tidak usah dikasih izin untuk jalan, dan lebih berfokus juga kepada bagaimana penggunaan di dalam keluarga, jaga keharmonisan keluarga, agar tidak terjadi yang namanya kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus kekerasan dalam umat tangga itu bisa dihindari dan bisa tidak terjadi di umat Kristiani. Sementara itu, Sri Purwaningsi juga mengingatkan kepada umat Kristiani, terkhusus orang tua untuk melarang anak-anak di bawah umur yang belum memiliki SIM jangan diberikan izin untuk membawa kendaraan sendiri. Lebih berfokus dalam pembinaan keluarga dan menjaga keharmonisan keluarga, agar tidak terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!